Apakah Indonesia akan resesi? Jadi ini adalah pertumbuhan GDP Indonesia. Artinya resesi itu apa sih? Resesi itu artinya kan sebenarnya pertumbuhan GDP-nya minus 2 kali berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut. Nah kalau di Indonesia itu baru sekali minus di bulan Juni 2020. Jadi pada kuartal kedua ini Indonesia minus 5,3%. Nah kalau diproyeksikan, Indonesia punya GDP nanti di kuartal yang berikutnya, di bulan September, ini masih bisa berpotensi untuk negatif. Tapi negatifnya itu nggak sampai yang negatif 5. Negatifnya lebih kecil, minusnya sisa minus 3 atau minus 2 aja gitu. Jadi contohnya ini grafik ini, nanti kemungkinan kalau untuk kuartal berikutnya, seandainya minus-minusnya lebih kecil. Nah bagaimana dengan proyeksi GDP Indonesia untuk di akhir tahun 2020? Di akhir tahun 2020, proyeksinya Indonesia ini minus 0,4% kalau hitungan dari pemerintah. Ini hitungan dari BI agak positif, dan biasanya yang paling pelit angkanya itu OECD. OECD dia menghitung Indonesia di akhir tahun 2020 ini minus segini. Jadi ini full year-nya, minus segini. Bagaimana posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Nah ini kalau teman-teman perhatikan, Indonesia itu masih lebih bagus daripada India loh. Jadi kalau kita lihat memang Vietnam dan China ini luar biasa banget ya. Vietnam itu sekarang industri-nya sangat berkembang sekali. Dan dia mulai growing banget gitu, udah mulai growing banget. Dan dia pemulihannya juga cepat, Vietnam. Jadi ini dia GDP-nya di kuartal 2, 0,36 positif meskipun tipis. China 3,2. Kemudian ini kalau kuartal 1-nya dia minus banget nih, parah. Kenapa? Karena dia kan kena duluan, yang lain masih belum minus. Nah kemudian pesaingnya Indonesia ini seringkali dibandingkan dengan India. India ini minusnya puarah banget kemarin di kuartal 2. Nah kalau Indonesia ini minusnya cuma segini. Kita bandingin juga dong dengan negara lain. Jadi kalau kita melihat data itu, jangan cuma melihat data yang satu data aja, dibilang resesi gitu. Terus takut. Nah ini kita bandingkan dong dengan negara lain. Indonesia itu jauh lebih baik daripada Malaysia, Filipina, Jepang, bahkan US, Singapura, Thailand, dan Europe. Nah ini untuk Thailand, ini negara tetangga kita kemarin juga minusnya 12,2 persen gitu. Malah dia udah resesi. Kalau dia udah minus dua kali artinya udah resesi. Contohnya ini, Filipina, Jepang, Singapura, Thailand, ini Europe, dia udah resesi. Jadi kalau India ini belum bisa dibilang resesi karena dia baru minus sekali. Apakah India nanti di kuartal 3 akan resesi? Wah bisa banget gitu. Kenapa India sampai parah banget gini dibandingkan dengan Indonesia? Karena di India kemarin diterapkan lockdown. Lockdownnya sangat ketat banget kalau di Indonesia nggak terlalu ketat. Kenapa? Ya karena pemerintah mempertimbangkan segi perekonomian. Kalau sampai diperketat banget, parah banget nanti Indonesia. Terus kita lihat data yang lain lagi yuk. Ini data yang kemarin saya sempat kasih lihat juga di Instagram beberapa waktu yang lalu. PMI itu mungkin beberapa teman udah familiar ya. Saya cerita berkali-kali karena di atas angka 50 itu manufaktur di negara tersebut artinya sedang berekspansi. Kalau di bawah angka 50 artinya manufaktur di negara tersebut itu lagi manufakturnya lagi kontraksi. Nah Indonesia kemarin kena COVID itu mulai bulan Maret, Maret-April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus kemarin udah di atas 50. Ini bagus. Kita bandingin dengan Vietnam. Vietnam ini yang menarik. Dia bulan April, ini kan kecil banget ya. Januari, Februari, Maret, Aprilnya kecil banget. Kena COVID juga. Mei dia udah recovery. Juni dia udah duluan, recovery duluan. Maka dari itu tadi di sini juga dia positif. GDP-nya. Jadi si Vietnam, Vietnam ini dia di atas angka 50. Tapi yang menarik bulan Juli dan Agustus lalas turun. Nah itu, teman-teman perhatikan Indonesia itu sebenarnya trennya udah lebih bagus dibandingkan dengan negara tetangga kita. Jadi data itu hanya dilihat di satu sisi. Kita mesti lihat data itu lebih lengkap secara keseluruhan. India gimana? Meskipun kemarin dia sempat terpukul keras di kuartal kedua. Ini April, Mei, Juni berarti di sini. Dia kan parah banget di dua bulan ini ya. Ini yang ngaruh buat GDP dia di Juni kemarin, hancur banget. Tapi sebenarnya India sendiri juga recovery bulan Agustus ini udah-udah bagus banget gitu. Jadi nanti kalau aku perhatikan di kuartal berikutnya GDP India juga akan baik-baik saja. Nggak separah yang kuartal sebelumnya. Ini Amerika, dia udah recover sejak bulan Juli kemarin. Dia udah ekspansif banget. Apalagi ini yang paling gila itu China. Karena kalau semua grafiknya bertahap naiknya, dia nggak begitu COVID mereka lockdown selama bulan Februari, Maretnya langsung mereka ngebut, langsung ekspansif. Langsung di angka 50. Jadi memang mereka sangat kuat sekali. Nah bagaimana dengan devisa negara? Dengan devisa Indonesia ini juga naik terus teman-teman. Jadi ini juga sebuah tanda yang bagus buat Indonesia. Saya nggak bilang bahwa perekonomian negara kita sekarang kuat, perekonomiannya sangat bagus, enggak. Tapi saya bilang perekonomian negara kita sedang recovery. Dan yang terpenting buat kita adalah fund manager atau big money itu mereka ngeliat loh. Mereka lihat data ini loh. Dan mereka pinter, mereka bisa melihat secara perekonomian itu ke depan arahnya gimana. Bukan seperti kebanyakan retail di luar yang ditakut-takutin berita resesi. Langsung ketakutan tanpa melihat indikator atau rasio-rasio dari saham-saham tersebut secara khusus. Begitu dengar berita Mahfud MD, gelang 99% Indonesia resesi. Panik langsung dijual semua. Kemarin saya sempat dengar ada yang curhat kayak gitu. Ternyata setelah dijual sahamnya naik gitu. Jadi teman-teman jangan cuma melihat data dari satu ini aja. Lagipula kalau misalkan data perekonomian dan pasar saham itu tidak langsung, tidak langsung, kadang-kadang tidak langsung memberikan dampak yang instan. Terutama kalau bicara tentang GDP. GDP ini, GDP growth ini kadang-kadang memberi dampak buat IHSG ketika kondisi market lagi normal. Tapi kalau market lagi COVID-19 kayak gini, GDP growth itu nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena big money, institusi, investor lebih melihat data yang leading. Data leading itu data kayak gini tadi. Data yang tiap bulan ada. Aku cuma mau kasih tahu, Indonesia itu very-very strong, punya kelebihan. Satu hal, konsumsi rumah tangganya dia. Jadi Indonesia ini masyarakatnya banyak banget. Sekitar mungkin 270 juta penduduk lebih. Mungkin sekarang udah lebih ya. Aku nggak terlalu update data jumlah penduduk Indonesia. Dan mereka semua butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga konsumsi rumah tangganya tinggi. Apakah di China demikian juga. Oh, kalau di Indonesia masyarakatnya lebih konsumtif. Dapat BLT langsung digunakan untuk belanja. Ini aku ulang berkali-kali. Banyak yang nggak percaya. Sekarang aku pakai data. Aku pakai data. Konsumsi rumah tangga Indonesia ini menyumbang 57,85% PDB di semester 1 2020. Atau triwulan 2. Jadi ini menyumbang segini. Kalau di triwulan 1 malah menyumbang 60%-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang lain di sini. Konsumsi pemerintah, konsumsi ini, ekspor. Kalau impor malah mengurangi ya. Ekspor ini sebenarnya nggak terlalu gede. Yang gede di sini. Jadi Indonesia akan baik-baik saja. Kalau menurut saya sih akan baik-baik saja. Selama tidak ada lockdown di Indonesia. Kalau di lockdown ya udah parah gitu. Karena negara berkembang itu ditompang atau disupport nomor 1 sebenarnya dari konsumsi rumah tangganya dia. Selamat menikmati.